Pasukan pendudukan Israel yang mencoba maju ke jalur depan Gaza mendapat perlawanan dari Brigade Al-Quds. Tentara Israel dilaporkan tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi ditembak rudal. Kemajuan perlawanan ini disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam Palestina, Abu Hamzah pada Selasa, 5 Desember 2023. Penghancuran beberapa kendaraan pasukan Israel ini dilakukan di sepanjang garis depan timur Han Yunis. Konfrontasi tersebut terjadi di timur Al-Qarara, dan timur kota Gaza. Menekankan bahwa perlawanan menyebabkan beberapa korban jiwa di kalangan tentara pendudukan. Abu menyebut, ini merupakan hasil dari ketabahan dan kesiapan perlawanan di lapangan. Juru bicara tersebut juga menyatakan, bahwa pejuang perlawanan Al-Qassam terlibat dalam konfrontasi sengit melawan tentara musuh. Mereka melakukan penyergapan menggunakan senapan mesin di sepanjang timur Gaza. Hal itu menyebabkan pasukan Israel mundur dan meninggalkan wilayah timur Gaza. Dengar Terima kasih telah menonton!